selamat datang kembali di silver kaze tell the story of seal online dan selamat datang kembali di seal online return kaze sekarang masih bermain disini jadi kaze bakalan kasih sedikit informasi untuk kalian sobat kaze yang main seal online return masih baru pertama main ya kan kalian bakalan login tuh beda dari yang lain kenapa soalnya di seal return ini tuh sedikit ajaib ya kalau kita bikin baru nih bikin baru seperti ini nih dulu login aja mau bikin baru ini sebenarnya tadi udah bikin dan tapi sudah lah aja mau ngeliatin ininya kita kasih nama silva chan kita kasih ini ini perempuan ini gitu ah yaudahlah kita kasih ini meja terus kita buat karakter ya kalau buat karakter ini ada tempat beginner elim sama yang lain ya kan kita biasanya pencet yang lainnya udah pasti yang lainnya ya kan sedangkan yang carta di kaze itu bikin udah masuk ke kota beginner oke bismillah dan oke masuk masuk anji mau masuk aja gaca aing oke selamat datang di beginner town ya ya Allah keringet dingin aing baru mulai baru juga main liat kalau di beginner town ya itu gilaan apa ya kalian 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 gak akan sampean kalian tuh gak akan bisa dapet apa-apa disini liat kosong kosong ya liat sepi banget terus kalau udah sampe kesini buat yang baru main itu jangan khawatir kalian lebih baik cepat pindah ke kota kalian disini kosong gak ada momon sama sekali gak ada momon liat betapa banyak orang-orang yang terjebak disini tapi sebelum kita pindah ke kota kalian dapet apa aja sih disini kita buka item bank kita liat nih dapet beginner silver pot ini bisa dipake buat seluruh profesi jadi buat awal-awal barang kalian yang pertama datang ke seal online return sebagai pemain newbie itu adalah sebuah helm panci oke terus jadi kalian seperti apa masuk aja kesini deh kita langsung pindah ke kota ini gak akan kena biaya sama sekali kita akan pindah ke kota dan ini kita climb aja ya kita climb kalau sudah di climb apa yang dilakukan ya yang dilakukan adalah seperti ini seperti biasa kita ketemu sama yang namanya nenek flora nih nenek flora kita minta seperti biasa tuh liatin dan yang bagusnya di seal online return ini adalah UI nya itu menarik loh liat ketika di klik tadi kan kalian udah liat kan tuh liat anak kecil datanglah sebentar ini ceritanya dan kajah udah perhatiin dari kemarin itu translate yang bagus dong translate yang pas ini tuh jadi kita buat yang penasaran karena waktu kemarin bingung dengan bahasa Inggris atau bahasa Korea yang udah freak banget sama seal online kajah saranin kalian cepat pindah ke seal online return deh buat yang mau nyari cerita ya buat yang mau nyari cerita soalnya disini kalau liat-liat kayak gini ini bagus nih kita coba liat salah satu jalur ceritanya jadi si gambar itu tuh kayak berceritanya lebih bagus karena UI nya mendukung bener gak sih UI nya mendukung ya terame banget seperti biasa kita kesikan ya kan nih kesikan oke kita ke cerita peri dulu salah satu cerita yang bagus ya nih ini kajah pokoknya dalam satu konten sekarang itu kajah mau ngasih tau disini buat para newbie itu biar gak pada bingung harus kemana-mana kalian pokoknya hal yang pertama dilakukan adalah ini quest buku nenek flora quest ceritanya nenek flora ya buku atau bukan kalau disini kayaknya sih dongeng dongengnya nenek flora aja ya liatin oke seperti itu itu tampilannya terus dari sini ya kan bukan cuman tampilan doang dan bukan cuman hal yang ingin kasih kasih tau kalau kalian nyangkut di kota beginner ya pokoknya hal berikutnya ini adalah gimana caranya kalian apa ya namanya bertahan sampai dengan level 10 kalau sampai level 10 itu dari flora go ship ini kita langsung pindah ke kuil adel jadi kajah bakalan berjuang lagi masuk ke char yang satunya supaya kita bisa geser-geser ya let's go ship kita langsung masuk untung masuk ya gila masuk aja gak cacok ampun mudah-mudahan game masternya ini ya game masternya masukin kapasitasnya 10 ribu langsung pemainnya biar pemain tambah banyak oke jadi di konten ini pokoknya kalian pengen kasih tau sobat gajah yang baru masuk main itu ya selain kalian pakai apa namanya questnya nenek flora kalian bisa langsung ke kuil adel ke kuil adel di kuil adel itu kita bisa ketemu si yimot nih kuil adel 400 lah ya kita berangkat ke kuil adel nih habis dari sana tapi kalo misalnya awal-awal itu kalian pasti harus jalan kaki kesini ini pertama kalinya dalam sejarah ya para pemain dipaksa jalan buat kajah sih tolongnya kajah gak pernah jalan kaki disini ada 2 macem quest quest yang pertama itu adalah questnya yimot ya kan questnya yimot ceritakan tentang kuil adel kalian harus klik dulu nanti dari situ kalian bisa nyari buku-bukunya di sekitaran build adel kemudian disini ada 2 quest dari ana dari ana ini nanti kita disuruh ke lime sama ke elim di lime sama elim kita udah pasti disuruh nyari yang namanya perpustakaan ya perpustakaannya nanti kalian tinggal cari itu dikasih map dan di elim itu tinggal ketemu aja sama perpustakaannya terus untuk buku yang ada disini kalian tinggal kelilingin ini aja kelilingin aja seperti biasa elim and belly punya yimot ya kan 1,2,3 udahan sebelah sana ini ada 4,5 masih banyak lah ya ini 1 tuh 1 keliling ini aja 1 keliling yang kalian lihat ini di dalam map ini 1 keliling rumah ini aja di pinggir-pinggir ini semua buku itu ada disini semua jadi buat yang udah pernah main dan udah tau ini sih ya udah keseharian tapi buat yang belum ini tuh nostalgia banget ya dimana benda-benda ini tuh berharganya sekali gitu ya terus disini juga ada quest yang bagus lainnya gimana caranya kalian survive sampai ke level 10 tadi kasih bilang kayak gitu kan mulai dari tata login segala macem itu bisa ada disini semua oke yang kedua setelah buku yimot kalian bisa klik ini nih monastery sign kalau ini pertama di klik itu bakalan ketemu si baldea yang lagi duduk di pohon ini dan dia sedang menangis untuk apa ya merenungi si duran buat yang udah si lover semua pasti tau lah cerita itu kan setelah itu kalian bisa beresin lagi satu white statue quest white statue quest ini sobat kajet tinggal klik si statunya ini ya terus nanti kalian ikuti arahan yang disini ini kalau gak salah itu kemarin kajet 3 kali balikan 3 kali balikan artinya kesini terus ke saudaranya terus balik lagi kesini dari sini itu kalian tinggal ke koordinat G6 di dekat warp yang mau ke upstreaming of Mimir River disana kalian tinggal ini aja tinggal ngobrol sama saudara kembarnya ini terus nanti kalian bisa dapat satu apa ya namanya satu serpihan batu itu nanti kita kasih ke lime ke lime ke si teo ya ke si teo dan itu kita dapat sekitar 3000 segel ya kan ke si teo teonya dimana sih mang nah nih teonya nih kalian kita jalan-jalan nih kita ke lime nih loh teo tuh disini loh nih ini teo nih nah ini nih teo warrior equipment shop nah kalian tinggal ngobrol disini nanti tuh weapon shop teo ya kan udah gitu kita lanjut lagi nih setelah dari situ udah beres tuh kita udah dapet sekitar 10 lah level 10 sampai 12-an lah ya dari situ kita bisa ngambil quest administrasi jadi kalo misalnya kalian bilang gini buat yang udah main sil mah basi jeng cuman coba buat ente yang gak pernah main RPG hard kayak gini monggo cobain disini men rasain naikin 20 level aja berapa jam tapi kalo misalnya anda menyerah berarti lemah kita bisa ke administrator nih langsung aja nih di administrator quest ini kita ngambil yang biasa sampai level 20 sama reputasi brute ya kalo gak salah ya nanti dari situ kita bisa dapet segel tuh 10 ribu jadi seenggaknya kita bisa pegang 13 ribu segel untuk bertahan hidup sampai dengan level 30-an nanti dan setelahnya kita tinggal menuju ke ini nih menuju ke quest center nih quest center yang ada disini quest center level 1-30 ya disini bukan high quest kalo high quest itu kan 45-90 ya kita bisa kesini lihat itu tampilannya kemarin kajel udah masukin ini ada beberapa quest yang udah kajel pake disini dan nambahin segel lumayan mulai dari kalo gak salah kemarin tuh ada wooden board ya kan kita nyari di wooden golem terus hard shell di red plumber sama silkworm yang dari joe the kickboxer udah dapet dari sana semua ini lumayan lumayanin kayak gini ya kan sebenernya itu nostalgia soalnya kajel tuh biasanya kalo udah masuk shield yang plus itu gak akan melewatin quest-quest dari level 1-30 lagi melainkan langsung ke quest ice crystal jadi kemarin agak nostalgia juga itu kan ketika main disini dari awal lagi gitu kan kemarin kita ke elin banyak banget lah pokoknya nostalgia yang disini terakhir setelah itu beres sambil kita beresin quest level 1-30 itu kita bisa namanya ngikutin questnya clown aneh clown aneh di elin ini lumayan nih nambahin reputasi book of prophecy kurang lebih sih kayak gini lah ya ketemu disini bukunya itu tersebar di macam-macam tempat ya bukunya tersebar di macam-macam tempat mungkin next kajel bakalan jelasin satu-satu tempat buku ini berada dan kalo gak salah ingat kajel udah pernah bikin kontennya jadi kajel pengen bikin lagi di versi seal return soalnya di versi seal return itu ceritanya yang dimunculin sama si clown aneh ini itu berhubungan dengan para 4 hero 4 hero terus gereja setan dan kawan-kawannya itu ada semua disini lengkap ya makanya gak boleh terlewatkan nih cerita si clown aneh disini ini mungkin gitu sih ya untuk seal online return ini sih kajel berharap cepet-cepet kita bisa login lebih dari seribu orang gitu ya biar tambah rame kapan lagi kita ngeliat ini nih kapan lagi kita ngeliat elim tuh ada kehidupan gitu kan untuk seal-seal private jarang banget ya oke kita istirahatkan mungkin konten kasih di seal online return tentang gimana cara kalian survive kecil-kecilan sampai dengan level 15-an untuk memulai sebuah apa ya apa ya namanya nyari modal kecil lah yang gak mau nyusahin orang gak mau ngemis bang minta cegel minta cegel kayak orang susah gitu ya kalian bisa lakuin apa yang gak bisa lakukan tadi mulai dari awal sampai ketemu quest-quest kecil tadi tuh si clown aneh flower apa namanya flora gossip dan kawan-kawannya kan mungkin gitu aja konten kasih di bahasan kali ini seal online return ya kan mohon maaf kalau ada kata-kata kata yang kurang berkenan akhir kata-kata yang mengucapkan ya sampura suminasan dan kita akan bertemu lagi di silver kaze TTS seal online berikutnya oke terima kasih semuanya dadah thank you thank you thank you oke ini udah masuk mudah-mudahan bisa anjim kesalahin terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih.